Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Kita masih menanjutkan bahasan tentang soal-soal AKM Numerasi Kali ini konteksnya adalah Ayo Melangkah Kita lihat, seperti apa? Sebuah lembaga survei melakukan penelitian Mengenai jumlah langkah per hari dari lebih 700 penduduk di berbagai negara Hasil penelitian tersebut disandingkan dengan Usia harapan hidup serta persentase penduduk yang kelebihan berat badan Ini hasilnya ya, kita lihat Sina misalkan, jumlah langkah per harinya adalah 6.189 langkah Usia harapan hidupnya adalah 77 tahun Persentase penduduk kelebihan berat badan 27,4% Dan seterusnya Kita lihat Indonesia seperti apa? Indonesia jumlah langkah per harinya hanya 3.513 ya Wah, benar-benar-benar serbahan ini ya Hanya 3.513 langkah per hari Usia harapan hidupnya 71 Persentase penduduk kelebihan berat badan adalah Wow, 30,6% ya Penduduk Indonesia yang berat badannya berlebih Oke, kita lihat berikutnya Yang lain nanti bisa dilihat Ketika ada soal ya Sebuah titik yang didetakkan di koordinat cartesius Memiliki posisi terhadap sumbu abscis Ini sumbu X ya Abscis yang ini X Dan ordinat Nah, sumbu Y Misal, titik A terletak pada koordinat 2,4 Artinya nilai A terletak pada Nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 4 Ini sudah umum ya, tapi ini ditegaskan lagi 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4 Oke, ingat X-nya dulu baru Y Abscis baru ordinat Kita akan gunakan konsep ini untuk mengeluarkan soal berikutnya ya Oke, perhatikan Tabel hasil survei Beri checklist atau centang pada salah satu atau lebih kotak pilihan jawaban Jadi ini bisa lebih dari satu ya Berikut ini yang merupakan diagram koordinat yang benar untuk data letak negara Jepang Oke, kita lihat Jepang Fokus pada Jepang saja Negara Jepang Jumlah langkah per hari 6.010 Usia harapan hidup 84 Persentase penduduk kelebihan berat badan 17,6% Oke, saya ambil data ini saja Jepang Nah, pada tabel ini ya Ini sudah saya sarin di sini Fokus pada Jepang saja Yang pertama lihat Jumlah langkah per hari Harusnya 6.010 ya Ternyata hanya 84 Berarti ini salah ya Sementara usia harapan hidupnya 6.010 Ini kebalik ya, ini salah Berarti yang ini salah Yang kedua Jumlah langkah per hari Ini 6.010 betul ya ini ya Terusnya ini Kemudian usia harapan hidup 84 Pas ini ya Berarti yang kedua ini benar Cantang di yang kedua ini Yang ketiga kita lihat Jumlah langkah per hari Ini berarti Harusnya 6.010 Tapi di sini adalah persen Persen itu untuk Kelebihan berat badan ya Berarti salah yang ketiga Oke, kita lanjut ke Ini masih ada lagi ya Kita lihat Jumlah langkah per hari 6.010 Betul ya ini ya Nomor 10 Kelebihan berat badan Nah ini betul Persentasinya 17.6 17.6 Sekitar sini Diagram yang ini berarti betul ya Kita centang Berikutnya Kelebihan berat badan 17.6 Sekitar sini betul Ini persentasi Usia harapan hidup 84 Betul juga ini ya Oke, berikutnya Kelebihan berat badan Oh ini salah ini ya Dinerasinya pakai persen kan Oke, lanjut Masih ayam melangkah Perhatikan grafik Hasil survei berikut Ini grafik survei Berdasarkan usia harapan hidup Dan jumlah langkah per hari Berdasarkan tabel tadi ya Contoh Indonesia Indonesia sekitar 3000-an gitu ya Maka usian Harapan hidupnya Sekitar 71 tahun Kita lihat Malaysia Jumlah langkahnya Lebih dari Indonesia Dan Ternyata Usia harapan hidupnya Lebih tinggi Dan seterusnya Kita lihat Pilih benar atau salah Pada setiap pernyataan Cina terletak Di sisi paling kanan Cina Nah, betul ya ini ya Paling kanannya Oke, berarti benar Centang yang benar Nah, mudah sekali Indonesia berada Di atas India Betul kah? Betul ya ternyata ya Indonesia di atas India Berarti benar Terdapat Empat negara yang terletak Di kiri India Di kiri India Hanya ada dua ya Indonesia dan Malaysia Berarti ini salah Oke Soal berikutnya Masih menggunakan Grafik ini ya Pilih nama negara Dan tuliskan penjelasanmu Seorang pakar Kesehatan Mengajak masyarakat Untuk lebih sering Berjalan kaki Semakin banyak Melangkah Maka usia harapan hidup Masyarakat Semakin tinggi Berdasarkan Berdasarkan wassana Ayo melangkah Data negara manakah Yang bertentangan Dengan pernyataan sebut ya Jadi ini pernyatanya Semakin banyak melangkah Maka usia harapan hidup Semakin tinggi Di data di grafik Ada nggak yang kebalikannya Seperti itu ya Coba lihat Ada yang bertentangan Yang langkahnya banyak Tapi ternyata Umurnya tidak semakin tinggi Contohnya mana India ini ya Coba lihat ini India Pertama India Kenapa India Ternyata India itu Langkahnya lebih tinggi Dari Malaysia Dan Indonesia Tapi Usia harapan hidupnya Lebih rendah Seperti itu ya India Langkah perharinya Lebih dari Indonesia dan Malaysia Tetapi Usia harapan hidupnya Kurang dari Atau lebih kecil Dari Indonesia dan Malaysia Selain India Ada lagi Cina ya Nah Cina juga Cina Meskipun dia lebih tinggi Dari Malaysia Dan Indonesia Serta India Tapi dia Lebih rendah Lebih rendah Dari Jepang Dan Korsel Padahal Jumlah langkah perhari Cina paling tinggi Ada dua negara India dan Cina Kita centang Nanti India sama Cina Nah seperti itu Penjelasannya seperti Berhati-hati ya Berhati-hati ya Bahwa Cina Jumlah langkahnya Lebih dari Jepang Dan Korsel Tapi Seharapan hidupnya Lebih rendah Dari Jepang Dan Korsel Oke Seperti itu Konteksnya kita ganti Ini masalah Perdagang beras ya Seorang pemilik toko beras Ada berapa jenis beras Ada berapa jenis beras Tersebut Jenis beras Yang paling banyak terjual Adalah Berarti kita lihat Tapil yang berwarna Orang ini ya Yang paling tinggi yang mana Yang rojo lele ya Berarti rojo lele Paling banyak terjual Di sini jawab Rojo lele Oke Seperti itu Cukup mudah ya Oke berikutnya Masih konteks yang sama Berdasarkan banyak beras Yang terjual Perbandingan paling sederhana Antara beras IR46 Dan pandan wangi ya IR46 yang ini Pandan wangi Kita lihat hanya Yang terjual saja Ini sama ini 180 dan 380 Berarti IR46 Dibanding dengan Pandan wangi Yang terjual adalah 180 Bagi 380 Kalau kita bagi dengan Berapa Sederhana kan 20 bisa ya Bagi 20 ketemunya berapa ini 9 Yang ini berapa 19 Berarti perbandingan Sederhananya adalah 9 banding 19 Ini konteksnya Jemuran sekarang ya Pilih benar atau salah Pada setiap pernyataan berikut Pernyataan pertama Panjang AB Sama dengan panjang CD AB ini ya AB ini CD ini Sama nggak panjangnya Sama ya Oke berarti benar Berikutnya Panjang PQ PQ mana Ini PQ Sama dengan panjang SR Oke Ini bentuknya Belah ketupat ini ya Oke Kalau kira-kira Kalau tidak sama Gimana Nah tidak rapi ya Karena sulit Untuk bisa dilipat Berarti PQ sama dengan SR ya Betul ya Betul Berikutnya Jarak Ki ke S Ki ke S ya ini Dia gunanya PQ RS ini Sama dengan jarak B ke C B ke C Nah salah ya Harusnya Ki ke S Samanya dengan B ke T Harusnya ya Jadi ini salah ini Ini beda Oke Seperti itu Saya kira cukup Untuk Seseorang ini Selamat belajar Semoga bermanfaat Saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati